Dua, satu. Dan suser Veronica yang telah dipanggil oleh Tuhan dalam waktu hampir bersamaan. Suser Rosa dipanggil pada hari Jumat tanggal 17 November pada pukul 14.20. Dan esok harinya saudari yang lain yaitu suser Veronica juga dipanggil Tuhan pada tanggal 18 November. Pada pukul 8.24 di pagi hari. Kami sungguh kehilangan atas beliau berdua. Beliau berdua sungguh-sungguh merupakan putri-putri karitas atau mawar karitas yang sungguh memberikan warna tersendiri bagi kongregasi kami. Suser Rosa adalah pribadi yang secara fisik menggagah. Dan beliau selama dalam kongregasi banyak berkarya di kamar bedah. Membantu para pasien yang memerlukan pertolongan untuk dioperasi. Dan beliau juga orang yang ramah, gampang menyapa, dan juga beliau punya kesenangan, keterampilan untuk membuat rosario. Dan sampai saat-saat akhir menjelang sakit, beliau juga tetap menekuni keterampilan-keterampilan itu. Hanya beliau ini cukup lama sakit, persisnya mulai dari Juni sudah keluar masuk rumah sakit. Namun akhirnya pada dua bulan terakhir, beliau secara penuh dirawat di rumah sakit. Dan pada minggu terakhir sebelum beliau dipanggil, dia dirawat di ICU karena mengalami gagal ginjal. Sehingga setiap kali harus dicuci darah. Juga pernah sempat karena HP-nya turun, beliau juga ditransfusi darah. Kemudian beliau di samping juga melayani orang sakit. Beliau suka juga menanam bunga-bunga. Sesuai dengan namanya, beliau suka menanam bunga mawar. Tapi juga ada bunga lain yang ditanamnya, itu bunga astel. Dan apa saja yang beliau tanam itu tumbuh dengan subur dan juga berbunga dengan sangat indah. Kemudian saudari kami yang satu, yaitu seseru Veronika. Beliau lahir di Pohmatan Siantar dan menjadi suster karitas. Bidang karyanya itu lebih banyak itu melayani di rongsen. Jadi di bagian-bagian foto-foto para pasien. Lantas selama hidupnya beliau juga dikenal sebagai seorang suster yang tekun dalam doa. Beliau sangat disiplin. Tidak pernah mau terlewatkan acara doa dalam kebersamaan. Dan beliau juga suka terhadap ciptaan Tuhan. Antara lain dia penyayang binatang anjing dia suka sekali. Dan selalu menyayanginya dengan sepenuh hati. Di samping itu juga beliau ini seorang yang dilahirkan sebagai orang Batak. Tetapi tidak suka untuk membuat kelompok-kelompok. Beliau lebih senang kepada kebersamaan di dalam pongregasi sebagai suster karitas. Jadi lebih mengutamakan budaya karitas daripada budaya suku-suku di dalam kongregasi kita ini. Beliau berdua kini sudah dipanggil Tuhan kembali kepada Sang Khalid. Dan pada saat akhir sakit beliau ini memang membawa akhirnya kepada panggilan terakhir setelah mengalami sakit jantung. Tetapi juga sakit di bagian lututnya. Dan sekarang beriring-iringan beliau berdua menghadap kepada Tuhannya. Dan kami sebagai saudari-saudari karitas bersyukur dan berbangga atas kedua mawar karitas. Yang telah setia sampai akhir untuk mengikuti panggilan sebagai suster atau biarawati komunikasi suster karitas. Kami sebagai saudarinya mengucapkan terima kasih atas segala jasanya. Dan juga berdoa agar beliau berdua bahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kami semua. Terutama bagi kongregasi dan karyakannya. Selamat jalan saudari-saudariku. Dan selamat berjumpa dengan Sang Mempelai yang selama ini telah dirindukannya. Terima kasih.